di res area lumpir dan pada siang hari ini kita ditemani masih di jamming 3E244 selamat menikmati selamat menikmati di res area budiman lumpir untuk memantau jam sibuk siang untuk res area lumpir seperti apakah pada siang hari ini ikuti terus videonya dan jangan di skip dan bantu channel CCTV Sabu Jakat untuk berkembang dengan cara like, subscribe, dan komen oke terima kasih selamat menyaksikan ini Bandung Jogja diperafkan dari res area budiman lumpir oke tadi armada yang pertama dari Bandung Jogja sudah melanjutkan perjalanan dari res area lumpir Kabupaten Banyumas dan sekarang tinggal 3 armada budiman dan kalau gak salah ini Bandung Wonosoboan ya dan kita akan coba lihat sobat ntar kita menuju ke sana ya oke dan ini Bandung Jogja masuk res area lumpir Banyumas dan ini Konco Mesra ini Bandung Jogja ini yang baru masuk res area lumpir nah disana ada youtuber siapakah ini mari kita coba lihat ya coba tanya oke dan ini ramai ya Bandung Wonosobo meluncur dari res area lumpir Banyumas dan ketemu Mas Hendy Jeming yang punya channel Mas Hendy Jeming akhirnya bisa ketemu juga di lumpir oke dan ini Bandung Wonosobo juga ikut meluncur dari res area lumpir Banyumas oke dan ini tasik Jogja juga meluncur dari res area lumpir Banyumas dan pada siang hari ini kita ditemani Mas Hendy Jeming 3E244 oke ini meluncur Bandung Wonosobo ini dari arah Bandung menuju Wonosobo L237 diperangkatkan dari res area lumpir Banyumas dan disini sudah terpantau tinggal satu armada yaitu Bandung Jogja yang belum berangkat dari res area lumpir dan bagi para penumpang bisa menukarkan tiket bis Budiman untuk ditukarkan dengan makanan di resto cafe ini kalau dari arah timur menuju barat dan kalau dari arah timur dari arah barat menuju ke timur itu menukarkannya disebelah sana itu ditukarkan dengan makan ya untuk bagi para penumpang Bawu Budiman tiketnya bisa ditukarkan dengan makan suka yang baru bergabung menemukan channel ini jangan lupa like subscribe dan komen saya doakan kepada teman-teman semua yang sudah subscribe semoga dilancarkan rezekinya Allahumma amin dan ini Bandung Jogja juga sudah siap-siap meluncur dari res area lumpir untuk melanjutkan perjalanan menuju Bandung ini dulu bis artis konco mesra Bandung Jogja meluncur dari res area lumpir Kabupaten Banyumas 3S 144 1 armada lagi juga akan muncur dari res area lumpir Kabupaten Banyumas ada bandung Wonosobo 3L 178 3L 178 oke ini satu armada masuk res area lumpir Banyumas ini dari arah timur tasik tasik Jogja ini ya ini dari Jogja sampai di tasik menuju menuju arah tasik kepedaan penumpang sudah mulai turun untuk beristirahat atau makan atau ke toilet di res area lumpir Kabupaten Banyumas untuk estimasi penumpang sendiri ada 5 orang atau berapa itu penumpang tasik Jogja datang satu armada lagi ada tasik Semarang saya langsung turun penumpangnya untuk beristirahat di res area lumpir untuk estimasi penumpang lumayan banyaknya itu banyak untuk tasik Semarang oke dan ini armadanya armadanya para penumpangnya sudah turun untuk beristirahat di res area lumpir untuk makan toilet ataupun lain-lainnya lumayan banyak ini penumpang dari tasik Semarang dan dengan hanya menukarkan tiketnya bisa ditukarkan dengan makan nah ini dia armada yang baru masuk pada tasik Semarang ini tampak bodi depan dari PO Budiman tasik Semarang ini dari arah Semarang menuju tasik dan beristirahat di res area lumpir kabupaten Banyumas tasik Jogja juga sudah persiapan mau melanjutkan perjalanan dari res area lumpir Banyumas lagi pengecekan dulu ya sobat oke tasik juga tasik Jogja meluncur dari res area lumpir kabupaten Banyumas tiga edo 76 yuk terima kasih persiapan untuk tasik Semarang juga akan melanjutkan perjalanan menuju tasik ini penubang sudah memasuki armadanya dan akan segera melanjutkan perjalanan dari res area lumpir kabupaten Banyumas oke tasik Semarang siap-siap melanjutkan perjalanan dari res area lumpir kabupaten Banyumas dan sudah dicek semua ya itu dia yang cek oke langsung meluncur ini dari res area lumpir kabupaten Banyumas masuk armada lagi cepat apa ya kalau gak salah ini sobat di E28 sudah landas di res area lumpir kabupaten Banyumas untuk beristirahat dan para penumpang sudah mulai turun ini penumpang penumpangnya sudah turun ya sobat lumayan banyak ini penumpangnya ini mante bunga ini sabbat nah ini dia armada yang baru masuk rest area lumir ada timita sejebara penumpangnya tadi luar biasa yang turun ya sobat dan drivernya itu bapak Yusuf oke dan ini satu armada lagi masuk rest area lumir ada tasik solo dan itu tasik solo yang baru masuk cuma ada beberapa penumpang ini sudah mulai pada turun ya sobat oke penumpang sudah mulai memasuki armadanya untuk melanjutkan perjalanan menuju tasik dari rest area lumir Kabupaten Banyumas para penumpang sudah masuk ya nah ini dia dan tasik solo juga sudah persiapan ini meluncur dari rest area lumir Kabupaten Banyumas untuk melanjutkan perjalanan menuju tasik dan tasik solo kayaknya tidak pakai cow driver ini dan tasik jepara juga tidak pakai cow driver dan ini tasik solo melanjutkan perjalanan dari rest area lumir Kabupaten Banyumas oke selamat sampai tujuan 3 E30 tasik solo maksud saya tasik jepara ini siap menuncur dari rest area lumir untuk melanjutkan perjalanan menuju tasik dengan driver Bapak Yusuf dan tanpa cow driver ini ya sobat oke terima kasih oke cukup sekian hunting di rest area lumir Kabupaten Banyumas dan saya pamit untuk diri apabila ada kata-kata yang salah saya meminta maaf dan bertemu lagi di lain waktu di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih